Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semat pagi ketemu lagi dengan channel GPS channel yang membagikan sedikit tentang pengalaman saya dalam merawat burung kicau Hai baiklah teman-teman jangan lupa subscribe like dan share apabila video yang saya buat ini apa namanya bermanfaat buat teman-teman sekalian dan Insyaallah kalau teman-teman bertanya Insyaallah langsung saya jawab ketika saya pegang HP ya gitu temen-temen ya Bela teman-teman pada kesempatan kali ini saya akan membahas seputar ciplek teman-teman kemarin ada ciplek mani yang bertanya di tempat saya penamanya jangkrik susah dan ef yang lain agak susah yang ada itu belalang bagaimana apa namanya takarannya pemberian belalang pada ciplek begini teman-teman belalang itu nih agak sedikit anu ya belalang itu kebanyakan itu hidupnya itu di rumput-rumput teman-teman kalau di kota mencari belalang itu agak susah jadi belalang itu biasanya di persawan atau di biasanya itu kalau musim apa namanya kacang tanah atau kacang panjang lah disitu biasanya banyak belalang dan di apa lapangan gitu ya lapangan kayak lapangan luas lah intinya gitu intinya di hutan itu di padang luas yang banyak rumputnya disitu nanti akan banyak ciplek ya akan banyak ciplek akan banyak apa nanya belalang karena cipleknya bunyi jadi ngomong ciplek deh jadi gitu teman-teman jadi langkah yang harus dilakukan yaitu apa mencari belalangnya dulu jadi masukkan tempat terus dikasih apa namanya daun-daunan yang apa namanya masih seger gitu teman-teman jadi kalau belalang itu sukanya makan daun yang masih seger gitu itu untuk dirawatnya di dalam tempat tertentu gitu ya itu pertama ya terus pemberiannya bagaimana ya cari belalang yang kecil-kecil ya teman-teman ya pokoknya kecil lah gitu kan kalau ciplek itu kan makannya yang kecil-kecil kan yang kecil-kecil jadi jangan dikasih yang gede kalau yang gede dipotong tiga gitu itu untuk belalang jadi pemberiannya itu misalnya gede dipotong tiga tempat gitu ya itu usahakan langsung dimakan karena apa karena kalau apa nggak langsung dimakan dia akan kering nah cipleknya itu enggak akan mau makan gitu teman-teman ya itu nah takarannya berapa nah kalau stok belalangnya banyak ya teman-teman ya untuk bro yang di mana itu jadi cari yang banyak dulu ya kan ya kalau misalnya enggak enggak banyak ya ketika pagi cari ke kebun ya kan cari lah sore juga cari gitu ya tapi capek ya jadi kasih karena belalang ini kan proteinnya juga tinggi teman-teman ya kasih tiga tiga pagi tiga sore nah kalau yang gede bisa dipotong empat ya itu enggak papa tapi usahakan dan pastikan itu belalangnya dimakan kalau yang sudah dipotong-potong gitu teman-teman ya dipantau kalau misalnya dia enggak mau yang dipotong-potong itu berarti ya jangan dikasih lagi berarti harus cari yang kecil gitu itu pemberian belalang ya mandinya gimana ya sama ya mandi sendiri juga oke disemprot juga oke kalau masih dalam rangka penjinakan apalagi kalau burungnya itu dapatnya umyukan itu harus di upaya penjinakan minimal itu ya itu dikasih jangkrik begitu dia sudah mau lah itu sudah bagus untuk kategori umyukan beda lagi dengan yang ternakan ternakan bisa jenak banget kalau umyukan susah jadi jenak banget gitu teman-teman itu untuk pemberian belalang dan ini saya yakin hanya apa namanya ciplek mani yang di kumpung yang bisa cari belalang kalau di kota sangat nggak bisa udah saya pastikan tidak akan bisa cari atau dapat belalang yang apa bisa digunakan atau diberikan kepada ciplek karena biasanya kalau ada pun juga gede gitu kalau gede itu kasih penpet nah itu bagus itu bagus ya belalang itu bagus buat burung nah itu bagus itu intinya ya teman-teman demikian ini hanya sekilas pemberian belalang kepada burung ciplek supaya umyukan tersebut semangat ya meskipun pakai belalang itu sangat bagus proteinnya tinggi juga ya teman-teman gitu jadi selalu bersemangat dalam memariala ciplek nah ini ini ciplek yang bunyi ini ini sudah jadi kristal teman-teman gadanya sudah putih semua bahkan yang biasanya itu di paha di paha masih ada kuning itu sudah nggak ada jadi bener bersih ya bersih itu Alhamdulillah pakai racikan saya oke dengan apa kalau mau memperputih yaitu susu dengonya dua dua seset cukup ya teman-teman gitu teman-teman ini hanya sekilas aja untuk pemberian belalang ya teman-teman demikian akhirnya wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat pagi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih